Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel Kebun Hafika Nah di video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk panen-panen lagi di sekitar rumahku Nah kali ini teman-teman aku mau panen buah-buahan dan juga ada sayuran nih di kebun aku Kebetulan udah pada merah-merah dan udah matang-matang nih buah-buahnya teman Nah ikuti video aku sampai selesai ya Pertama-tama aku mau ke kebun belakang dulu nih teman-teman Ada pohon sirsa di belakang rumah Ini sirsanya udah tua-tua jadi aku mau ambil dulu sirsanya karena sering tidak dapat buahnya teman-teman Karena dimakan oleh kelelawar Nah ini karena pohonnya itu tinggi aku minta bantuan sama suami aku nih Ini pakai tangga ya teman-teman Jadi biar agak aman gitu kita manjatnya Nah pohon sirsa ini itu berdekatan dengan pohon jambu biji nih di belakang rumah nih teman-teman Ini udah sampai di atas tuh sebenarnya banyak buahnya juga Tapi yang tua itu hanya ada dua nih teman-teman Jadi kita ambil yang dua ini aja nanti kita letak aja nanti dia akan masak sendiri gitu teman-teman Nah ini buah yang pertama Buah yang pertama ini lumayan besar juga nih teman-teman Ini adalah jenis sirsa yang madu teman-teman Jadi rasa buahnya itu manis Nah karena kita gak bawa gunting jadi agak susah gitu ngambilnya ya teman-teman Terus ini ambil buah yang kedua ini ukurannya agak lebih kecil dari yang pertama tadi Ini tuh udah tua tuh tandanya udah kuning gini ya teman-teman Kemudian kita dapat dua ini kita taruh dulu di wadah Alhamdulillah Kalau udah matang nantinya ini teman-teman bisa kita jus Tanpa menggunakan gula lagi karena udah manis Lanjut aku mau panen ini ya teman-teman Ada pakis di tepi sawah Itu kata abahku tadi ada pakisnya yang udah banyak banget Yang muda-muda gitu Jadi kita langsung ke tepi sawahnya Nah disini tempatnya itu dekat pinggir sungai gitu teman-teman Disini tuh pakisnya itu tumbuh liar Dan banyak sekali teman-teman Jadi ini bukan kita tanam ya Nah teman-teman kalau pakis ini tuh enak banget kalau kita masak ya teman-teman Ini biasanya dimasak itu yang muda-muda gitu Kalau di tempat aku biasanya pakis ini bisa diolah menjadi tumis Bisa juga dibikin rendang sama cumi atau sama udang gitu teman-teman Dan bisa juga untuk digulai Nah rasanya itu mantap sekali nih teman-teman Jadi kita udah dapat segini nih pakisnya Alhamdulillah ya teman-teman Aku letak di wadah dulu Nah ini dia pakisnya Dan karena udah dapat segini kita bawa pulang aja Ini udah lebih dari cukup Nah kita pulangnya melalui sawah-sawah seperti ini teman-teman Ini gak jauh kali dari rumah Dan sampai di kebun cabai Aku melihat cabainya udah pada merah-merah Jadi kita ambil juga Untuk bikin tumisan pakisnya nanti Nah ini cabainya udah banyak yang matang Disini ada juga cabai rawit gitu teman-teman Jadi aku ambil juga sedikit Nah disini tuh ada cabai rawitnya Ada yang hijau ada juga yang putih seperti ini nih teman-teman Untuk cabai ini sebenarnya udah banyak juga yang mati-mati gitu teman-teman Dan udah beberapa kali panen juga Dan cuaca sekarang ini Alhamdulillah agak cerah Dan aku dapat cabainya segini Aku ambil secukupnya aja untuk bikin pakisnya nanti Dan ini udah diambilkan juga sama Umi Ini cabai rawitnya Dan kita sampai di kebun strawberry Di depan rumah Aku mau ambil strawberry dulu Karena ada yang udah merah-merah juga teman-teman Udah pada matang Jadi kita ambil dulu stroberinya ini Ini buahnya lumayan besar Tapi masih ada yang putih-putih gitu teman-teman Jadi aku ambil yang agak-agak merah gitu Nah ini dapat Kita cari lagi stroberinya Kita taruh dulu nih teman-teman Terus aku ambil lagi keranjang Aku mau cari lagi buah stroberinya Dan dapat lagi ini Udah banyak nih teman-teman Dan kita lanjutkan cari lagi Nah untuk stroberi ini Banyak yang bertanya Ini memang stroberinya Kita buka untuk umum ya teman-teman Jadi bisa datang ke sini Dan berkunjung untuk memetik stroberinya Lanjut aku panen pepino Karena pepinonya udah pada kuning-kuning Jadi mau kita panen Mau kita petik Aku dapat dua nih teman-teman Ini pepino ini banyak juga manfaatnya Untuk tubuh kita nih Kita dapat segini Ternyata raspberrynya juga udah pada merah-merah Dan udah gede-gede gitu ya teman-teman Jadi aku mau panen juga raspberry ini Kalau gak kita panen Nanti dia akan jatuh-jatuh sendiri ke bawah Dan nanti akan terbuang Cuma saja teman-teman Jadi sebaiknya kalau udah pada merah-merah gini Kita panen aja Untuk raspberry ini juga kayak akan vitamin C Aku dapat segini Nah kita letak dulu di wadahnya Dan yang terakhir ini Aku mau panen mulberry Karena udah ada yang hitam-hitam juga Mulberry ini sama kayak raspberry Kalau gak kita panen Kalau udah hitam banget Karena udah matang banget ya Kalau gak kita panen itu Dia juga jatuh sendiri Nah ini kita dapat Terus kita cari lagi yang hitam-hitam gitu Dan Alhamdulillah dapat segini teman-teman Dan ini hasil panen aku hari ini Terima kasih ya teman-teman Udah menonton sampai habis